selamat menikmati dan kita akan masuk pada pembahasan tata cara penyembelian hewan yuk kita ikuti materinya ada dua cara penyembelian hewan yaitu dengan cara tradisional dan mekanis kedua cara ini diperbolehkan dan hasil sembelihannya halal dimakan dengan catatan syarat-syarat yang telah ditentukan syarat harus terpenuhi seperti ketentuan hewan yang disembelih, alat yang digunakan, dan ketentuan orang yang menyembelih semuanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan syarat kita masuk pada pengertian penyembelian secara tradisional penyembelian secara tradisional adalah penyembelian yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan mempergunakan alat sederhana seperti pisau atau golok yang tajam biasanya dalam penyembelian tradisional jumlah hewan yang disembelih sangat sedikit dan hanya untuk dikonsumsi kalangan terbatas sedangkan penyembelian secara mekanis adalah penyembelian dengan cara menggunakan mesin dan alat-alat modern dengan penyembelian menggunakan mesin hasil yang akan diperoleh cukup banyak dan beban kerja lebih ringan serta dapat dikonsumsi oleh banyak orang cara-cara menyembelih binatang secara tradisional pertama, siapkan terlebih dahulu lubang penampung darah kedua, siapkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat lambung kiri di bagian bawah empat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang telah disiapkan kelima, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya diletakkan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah dan keenam, mengucap basmalah kemudian alat penyembelian digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang selanjutnya, cara menyembelih binatang secara mekanis pertama, mempersiapkan peralatan terlebih dahulu kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang telah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sedarkan diri dan pingsan ketiga, dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelian yang sudah disiapkan sebelumnya empat, penyembelian binatang dengan alat mekanis dibolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelian majelis ulama Indonesia telah memfatwakan penyembelian binatang secara mekanis dengan keputusannya bahwa penyembelian hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai ajaran nabi dan menuhi persyaratan ketentuan syari'i dan hukumnya sah dan halal dan oleh karenanya diharapkan supaya kaum muslimin tidak meragukannya demikianlah materi kita silahkan teman-teman coba pahami apabila ada hal-hal yang kurang dipahami kurang dimengerti silahkan dicatat teman-teman tanyakan saat kita memulai pelajaran daringnya ya teman-teman cukup dari Pak Erwin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton